tak segampang hidup ku mencari penggantimu tak segampang itu ku menemukan sesuatu karena aku beneran udah setengah abad gak libur kadang gak ngeluh itu bukan berarti gak capek ya capek tetap sama namanya manusia bukan robot ya mesin aja bisa panas apalagi manusia ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karunyong babetita sariwong silasa porang apakur kebenak alhamdulillah ketemunya di dapur kesayangan maning dapur termewa nang taiwan tadi pas sore videonya aku awali sama buang sampah ya Allah aku beneran ya sudah setengah abad belum libur aku libur terakhir itu bulan desember mau libur mau libur tuh gagal terus desember libur abis itu imlek tahun baru imlek itu aku gak libur lebaran kemarin lebaran indopun aku gak libur ini antara manut dan manut panut Masya Allah ini oh iya lupa bilang ini sisa makanan kenapa aku tutup karena biar gak bau sisa makanan taruh disini besok dibuangnya dibisah jadi sampah sendiri sisa makanan sendiri pegindeng semangat ya para pejuang keluarga kalau di nyari nafkah di luar di luar rumah tentunya semangat gak enak ikut orang loh kalau gak semangat gak kuat kayak aku nih kalau gak kuat itu bisa mental ya sudahlah di jalani saja dulu nanti aku diajak libur sama si salon bocok nanti tanggal 14 bilang tadi telepon ngomong katanya tanggal 14 libur mau enggak gitu ya udah nanti aku coba ngomong sama majikan boleh apa enggak moga-moga boleh ya karena aku beneran udah setengah abad gak libur terakhir libur 25 Desember sampai sekarang udah bulan 5 loh ya itu aja hampir setengah tahun ya gak libur ya gak ada yang kayak aku mungkin pengennya libur terus tapi ya bentar lagi juga aku kan finish kontrak nanti bulan depan finish kontrak gak tahu nanti bulan depan libur apa enggak karena bulan 7 kakekku mau ke Jepang sama majikan-majikan mau ke Jepang kemungkinan aku bulan 7 juga kan gak bisa libur karena nenek gak ada yang jaga kalau aku libur gitu Harwan seperti ini ya kadang gak ngeluh itu bukan berarti gak capek ya capek tetap sama namanya manusia bukan robot ya mesin aja bisa panas apalagi manusia ya tenaga nih diporsir apalagi sekarang aku malam jarang tidur jaga mbak Nini setiap seperempat jam sekali manggil seperempat jam sekali manggil aku kalau pagi jam 6 itu sebenarnya udah bangun cuma masih ngulet aja di sofa kok di sofa mbopi iya aku dirinya di sofa bukan ada kamar padahal kalau itu kamarnya anaknya Mbak Nini bekas kamar anaknya Mbak Nini tuh nganggur seharusnya kalau misalkan mikir ya dikasih lah ke TKWnya gitu loh kan biar TKWnya nggak tidur di sofa tapi ya gitulah tapi ya tetep doaku masih sama seandainya nanti kalau pulang Indo moga-moga bisa punya kamar kamar yang cantik dah gitu aja sih soalnya kamar aku masih jelek banget yang diindo masih belum apa-apa ya moga-moga bisa direnovasi nanti finishing cantik makanya aku rajin banget nabung disini bisa pulang nengok bapak ibu terus nanti sekalian mau nikah insyaallah terus nikah mungkin nggak gede nih ya acaranya mau sederhana aja karena sisa uangnya nanti aku mau pakai buat finishing rumah karena kalau misalkan urutin gengsi itu bakalan apa ya bayangin ya kalau hajatan itu kan biasanya habis 50 juta itu satu-satu hari hobi sedangkan aku nyari disini tuh kos-kosan banget banget ini itu lapat disini lagi ini tadi kompor udah aku lap bersih ya temen-temen tapi nggak aku videoin lanjut bilas piring mangkoknya basah nanti bajuku ikut basah monoton banget ya aktivitas aku hari ini dan hari-hari sebelumnya hanya hampir sama aja gitu loh pokoknya enggak ada bedanya ketemunya dapur terus nanti deh Bismillah ya semoga aku bisa libur refreshing otak beneran udah jenuh banget setengah tahun nggak libur loh ini baru mau jam 7 temen-temen hari ini bisa dibilang cepet ya karena akhir-akhir ini aku jarang masak buat anaknya Mbah Nini karena anak Mbah Nini tahu kita semua lagi sakit habis sakit gitu ya jadi mungkin beliau tidak mau merepotkan aku dan kakek jadi ya udah nggak nyuruh-nyuruh masak udah nggak nyuruh-nyuruh-nyuruh-nyuruh nggak nyuruh-nyuruh-nyuruh-nyuruh-nyuruh-nyuruh-nyuruh bulewen CaitrallESE bulep 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 ini aku pel enggak ya nggak usah lah kayaknya mirip tenaga males eh lepel terus orang HB ya pagi-pagi juga kadang kalau misalkan nggak ada Mbak Nini aku juga pel kalau misalkan malamnya nggak dipel tak segampang itu ku mencari penggantimu tak segampang itu ke falesan Mbak Nini lagi nonton TV tak segampang itu ku mencari penggantimu tak segampang itu ku menemukan sosok seperti kamu tadi kulkasnya udah aku bersih-bersihin jadi di kulkas cuma ada sayur sisa satu piring sama nasi udah enggak ada biasanya kan banyak banget sisa-sisa sayur kok berisik banget patin ke nuntang ayo ini ada sebagian yang aku mau masukin kesana perabotnya karena di depan enggak muat terus aku mau sembunyi sembunyi karena kalau ketahuan Mbak Nini nanti disuruh direpus terus juga dimarahin aku nggak mau ya ngikutin apapun yang Mbak Nini perintahkan meskipun aku bisa dibilang manut tapi sesekali juga bisa ngelawan maksudnya kayak janganlah terlalu nurut nanti kita capek sendiri kerja ikut orang itu harus sepinter-pinternya kita aja kalau terlalu nurut nanti bobrok kita kerja ikut orang oh 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 Mbak Nini kue sih bentar ya temen-temen off dulu teman-teman aku dipanggil Mbak Nini kayaknya aku mau pamit dulu Mbak Nini minta pijat pamit dulu ya temen-temen terima kasih banyak untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video temen-temen selamat menikmati